dan tamu undangan yang hadir pada kesempatan. Sebanyak 2,9 kg narkoba jenis sabu dimusnahkan pada Jumat 12 November di Terminal Lama Bandara Juwata, Tarakan, di mana dalam proses pemusnahannya disaksikan langsung tersangka berinisial BN dan HI. Kepala BNNP Kaltara Berjenpol Samudi mengatakan, narkoba jenis sabu yang dimusnahkan kali ini merupakan hasil pengungkapan kasus pada 9 Oktober lalu, di mana pihaknya mendapatkan laporan dari petugas absek Bandara Juwata, Tarakan, adanya paket penyiriman yang mencurigakan, yang terdeteksi di X-ray Cargo. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan 3 bungkus sabu-sabu dengan berat 2,9 kg, di mana tujuan penyirimannya ke Parepare, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan metode kontrol delivery, pihaknya berhasil mengamankan 2 tersangka berinisial BN dan HI di Parepare, terungkap bahwa keduanya diperintahkan oleh warga binaan lapas Parepare berinisial RZ untuk mengambil barang tersebut. Ada pun dari pengakuan RZ, proses pengiriman narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh warga menurutkan berinisial ED, di mana statusnya saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Yang saya sebutkan tadi atas nama ED, sampai saat ini kita masih melakukan pengejaran dan kita sudah menerbitkan DPO, daftar pencarian orang, karena memang kita ke Parepare dulu untuk menjemput 2 pelaku ini. Nah, kemungkinan tersangka pengirim ini sudah tahu, sehingga sebelum tim kami datang ke menurutkan ini sudah melatihkan dirinya. Tapi kita akan terus melakukan upaya untuk melakukan pengejaran, sehingga didapatkan nanti di dalam tersangka selaku pengirim ini. Sementara itu, Kepala Bandara Juwata Internasional Tarakan Agus Prianto mengatakan, selama dirinya menjabat, sudah 4 kali pengungkapan sabu berhasil dilakukan, di mana para pelaku menggunakan berbagai modus berusaha untuk meloloskan barang haram tersebut. Pihaknya mengapresiasi jajaran absek Bandara Juwata Tarakan yang sudah melakukan tugasnya dengan baik untuk mendeteksi benda-benda yang dilarang di bawah saat penerbangan. Adapun pihaknya selalu mengupgrade kemampuan petugas untuk meningkatkan kompetensinya dalam melakukan pengawasan. Secara reguler itu kemampuannya harus diuji, dan dia harus renewal lisensinya. Pada saat renewal itu, dia harus melakukan suatu kegiatan yang meningkatkan kemampuannya dia. Jadi kalau saya merasa bahwa tidak perlu disangsikan lagi kemampuan personil kami. Kami akan juga meningkatkan kemampuan dari sudut alat, kelengkapan alat itu yang bisa kita improve di situ. Kalau pemeriksaan SCP itu kira-kira 7-8 orang. Kan ada yang di depan, ada yang lihat di monitor, ada yang pakai metal detector, itu sepertinya. Jan Nuryansyah melaporkan